Biskut support dan ternyata udah kena tower dan juga karena agrotor, dan skutnya juga harus mundur menang main, aman terlebih dahulu Hayate, Sergentos dilakukan karena The World dan sekarang pun juga lindis dalam masalah besar tapi ada Krik datang, menerjang tapi dipancing kembali, Flickr dikeluarkan dan de-boom, gak bisa kemana-mana di-ober, gak mungkin lagi The First Blood didapatkan oleh Getsoracat disini bahasnya mendapatkan First Blood, dari sini sebuah kill yang oke dari Buriram sementara kita buat kali ini juga dimana diisi lain, dimana Valencia masih mencoba main bertahan dulu aja, kali ini juga di-art top lane dua yang cukup menaik, Florentiro, mana awal Ryoma Ryoma juga bakal lebih kearang, haras aja mencoba mulai menghindari peperangan dulu dia juga gak mau terlalu yang gegabah untungan Florentiro apalagi juga secara landing-an juga Florentiro pasti bakal lebih kuat, mana Ryoma Ryoma hanya bakal in-out aja dan, oke, gue agak nafas ya karena gue masih nunggu Faris dulu, sabar ya jadi kita menunggu di-mari kali ini Nuno datang mencoba-coba mulai mengharaskan The End Bank sementara dari episode Regan juga bakal langsung mulai di-start aja oleh Burram, tapi dari Valencia juga bakal agak mengganggu dua-duanya masih cukup mencoba main sabar dulu sementara di-slide, kita melet kali ini juga dari Valencia dimana kali ini juga dari CV itu datang pencoba-pencoba skill, dan pandu saya konek dari End Bank mencuri episode Regan dia punya libur di-run sementara ditambah kembali sementara dari Cricknack yang konek berupa seorang krisix, dan di-slide Florentiro masih berdasar triple threat, blossom, konek, dan End Bank yang berada pengkilat sih, pertukaran 1 banding 1 pertukaran support dan menjadi abisal untuk Valencia, cuan besar buat Valencia ya, dan ya kita bakal tunggu lagi dimana kali ini juga dari Buriram mereka tadi udah memulai, misalnya cuma nampaknya mereka gagal untuk mengamankan tadi berkat panis yang bagus dari seorang Zephys atau End Bank dan mendapatkan satu buah cuan besar, dan meskipun Valencia tertinggal dari segi kial, tapi standar support mereka lebih unggul dan Florentino bakal sama digangguin, nah ada Nunu datang, macam teman zoning ke arah dari Florentino, Florentino pun juga masih cukup bersabar berdasar kembali, dan bakal bisa kebersi-singkrip sementara di arah bottom line juga Hayatnya masih beraman tentara majari, kita berpergerakan tiga main, dimana kali ini juga ada Krisex, Krixie, dan juga ada Zephys yang bergerak bertiga, mengenggage karena dari segala sekutnya, cuma nampaknya yang gak jadi, Buriram juga gak terlalu tertarik untuk, apa namanya kontes, karena juga Buriram juga masih terlalu sulit untuk di arah early-nya sementara di arah top line kita juga nampaknya Florentino mengganggu Roma, bottom line juga Lindis masih aman-aman aja belum ada gangguin kembali, Kenak juga masih coba santai dari tengah, sementara di arah hutan mencoba upayakan dari Valencia untuk menggengking ke arah Buriram, cuma nampaknya belum bisa membuahkan hasil nih, masih masih, apa ya, Buriram gak makanya bener-bener masih bermain aman nih, mereka gak mau sampai gegabat di arah early ini, karena mereka tahu di arah early mereka bakal kalah dibandingkan dari Valencia, emang yang kuat di arah early mereka punya Krixie, Krixiex, dicampur dengan Zephysnya sini, dan Embeng nah, berakhir langsung, Red Formal Puff dikeluarkan, tapi nampaknya belum cukup sakit, karena Nunu juga bakal membackup di arah sana sementara The Ward, masih menunggu dari arah samping, dan kita lihat di Krifte Pool dikeluarkan, dikeluarkan karena skut, dan bahkan Moonfall juga dibuka dan dari Embeng terlalu jauh main, dan dia masih bertumpang sama Getsoracat, menjadi kill buat Krixiex, menjadi kill yang bagus banget, tapi nampaknya ketawa dari bottom lane, dia mencoba juga di dalam Valencia sementara bakal duel, lindis versus Hayathe Hayathe bakal gocek gaming, tapi nampaknya bakal aman Hayathe bilang, oh no, karena sekarang dekat-dekatnya bakal datang, bawa bantuan gue pikir bewa, ternyata bawa kawan dan kali juga di arah tangan juga dari Getsoracat mencoba bertahan, dan The Ward berusaha dengan The Boom di sisi lain, dari Pichu, rumah Shatom, rumah Shatom rumah Shatom, rumah Shatom, rumah Shatom, a.k.a. dari seorang Getsoracat, untungnya ngajin masalah, karena Getsoracat masih punya satu buah Endless Cycle untuk membek, Gravitable korang kembali dan The Ward-nya tumbang, kena Flicker dan sujuannya tumbang dari Krixiex, dan duel tidak ada nanti terjadi, 6 banding 3, menjadi satu buah peperangan yang gak berhenti-berhenti dari tadi nih, wadaw oke, dan semangat kalau Krixiex balik, terima kasih banget ya, lanjut sendiri, enggak si Fuskalowit tidak tertahan kan guys, untuk ke toilet ya teman-teman ya tadi gue udah bilang ke toilet aja, enggak apa-apa cuma Fuskalowit takut, karena kalian hantu-hantu jadi dia berada, dan dia baru sekarang ART tertahankan lagi, jadi yaudah sabar aja, teman-teman disini dan, oke udah terdengar, tenang aja, Fuskalowit bakal kembali silahkan ini, dan apa tuh, gak ada El Suci, oh ya maaf, tadi gue salah sebut, kalau gue salah sebut ya disini dan, semangat Bang Liga kalau lapar, mampir ke Lamongan, tertis-tis untuk Lamongan, jauh banget, eh, Lamongan sama Jakarta jauh, tolong banget disini, dan sekarang kita ceritakan dari Burira, masih coba untuk kontes, dan, welcome back udah lega, udah enak ya udah enak, mantep banget ya Alhamdulillah, Alhamdulillah oh, udah 5 menit, anda solo cast 5 menit ternyata ya, gaspol dan by the way, skut support pak, bukan Ryoma pak oke, tetap Ryoma DS ternyata skut support, kali ini kita lihat tanggapan apa yang ada di kalem komentar pasti, membicarakan yang aneh-aneh gak, gak dong, kagak kenapa physicalnya tiba-tiba hilang 5 menit nah, guys saya tuh punya kabar buruk guys, sebenernya apa itu kabar buruknya, nanti kita akan sampaikan ketika, masuk ke kamera saja, oke biar seru, nah, kita bakalan lihat juga disana, VGM kali ini, pola serangan mereka nampaknya akan langsung coba di counter 1 melawan 3 akan terjadi, Florentino sangganteng 1 kali di channel 2, saat baik sekali menumbangkan langsung seorang Nunu secara cepat, kurang dari 5 detik disana guys, waduh, apa kabar tolat dong, gak dihintip gue, aduh gue tepuk pasti physical, lari-lari, enggak enggak, 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 enggak physical light aman, physical light aman aman, 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 tadi saya di kamar mandi yang ada telanasnya saya merasa hangat disana, apakah ini tanda kecocokan bukan dong, bukan itu mah, itu mah hubungan hangat itu ya, bukan dong enggak apa, gue tuh mau bilang malu pak itu hangat itu bukan karena telanas itu output output ini, apa, AC makanya-makanya dia hangat-hangat ya, kalau gue gak salah ya tapi emang itu bener sih, tapi kita kali ini juga nampaknya dari Overfly atau Ryoma bakal tumbang nampaknya dan menjadi kill untuk Valencia, wah ini, kayaknya juga tim telan ini dua-dua udah gak sabar juga sih pak bener, bener, bener 7 menit, 6-5 pak nah, 7 menit 6-5, ini lumayan barbar dari game-game sebelumnya apa karena ini adalah game sebenarnya bung Liga? mungkin mungkin ya, apa karena emang mereka udah capek dan ngantuk seperti mau masuk menuju ke 12 jam kerja namun lihat disana JP sangat baik sekali nampaknya Dead From Above dan bang, langsung menembangkan satu player pola permainannya sangat cepat dilakukan oleh Valencia CFI Sports ini mode rengkat apa gimana ini kalau kata netizennya kan, karena Florentino JPis Gaming ya kan, ini ternyata bagus juga hasil entah dulu, ini kenapa di toilet tiba-tiba ngebayangin muncul skill 1 azenka dari bawah kenapa saya dicebokin agak aneh juga kan tapi apa, gak apa-apa, ini kan biar gak ngantuk pak jadi permainannya nabrak pak jangan, jangan yang tadi pak 12 menit masih 2-0 gitu, ngantuk pak kita butuh yang seger-seger pak makanya, main seperti ini kita butuhkan banget sih jadi kita bakal nunggu aja meskipun udah saya gesek dikit, tapi yaudah gak apa-apa lanjut lagi, dimana kali ini juga dari arah Valencia juga masih mendapatkan 1 Bally Dragon dimana ending masih mendapatkan sementara buruan bakal bermain lebih bertahan terlebih dahulu nih, dimana Gatso Ratchet masa mulai cobot berotasi mencobot mulai bergerak kembali, menuju ke arah dari buff merahnya dan kita kesini di Valencia juga udah mulai agak nge-trapping-trapping juga tapi kayaknya juga mereka lebih ke arah condong ke arah bermain objektif, wampus 3 lane-nya nih pak 12 jam kerja dikerjain kita kerjain pak kita kerjain pak, gue bisa jadi pak iya bisa jadi pak aduh, hari-hari tapi dilihat dari Valencia ya mereka main agresif, sekarang udah dapet 2 ribu gold ahead dan bahkan mereka punya objektif 4-4 nya dibungkus semua nampaknya permainan kasar mereka sangat baik dilakukan sekarang Florentino VS Everybody langsung coba di flick ke depan Channel Base Duel aktif kembali, belasamnya kemana ganteng ternyata gak ada mana kayak disana, eh emang gak apa-apa kemana iya, iya ada mana dong wah udah mau ngantur nih lebih ke Valencia terlalu bahaya sih tadi, 1-5 gue rasa itu terlalu maksain banget sih, jadi bahkan jadi problem besar dan sekarang pun juga dari Valencia untuk nge-post kembali, buat tadi toplay juga berhasil di amankan sementara kalau juga dalamnya itu juga bakal menjadi incana berikutnya untuk teman-teman dari Valencia nih 2 ribu gold tapi diunggul yang Valencia dan sekarang mereka juga bakal nge-posting langsung aja krisis, buka ulti langsung menghilangkan bahwa semuanya, langsung moonfall dibuka korekan Ryoma dan rawa akan dicari, grafis ball yang bagus bahasa dari Ryoma, udah masa besar dan sekarang dan Zephisto tetapi Zephisto terlalu jauh dan gak bisa overfly, masih bisa survive, tapi tidak dengan towernya tower 2 di mid bakal dihancurkan oleh Valencia Valencia cepat sekali ini BO5, iya BO5 anda berharap BO7 kan? iya tau, anda berharap BO7 agar kita disini jam 3 ya kan? dan menemani anda, sampai anda tertidur kita masih lanjut disini tapi mungkin nanti nunggu rekaman kita aja anda kan bisa nge-rewind live streamnya bisa, kalau gak sampai 2 bas jam kalau 2 bas jam gak selesai live-in terbaru itu, tapi ya guys lah kita akan lihat juga kali ini perbedaan yang dilakukan antara kedua tim lumayan berpengaruh dari segi gold sekarang udah bedanya 3000, ini gak ada 2 menit Bung Liga ternyata udah keliatan banget antara Valencia mendapatkan ahead position yang selalu digulung oleh mereka dan kita lihat juga tadi sempet ada SRY yang bisa 1 melawan 4 BO7 24 jam tapi itu bisa terjadi nanti wajib lapor itu wajib lapor, berasa tamu yang datang tapi lu lihat sedang Wailing Blade akan langsung dikoneksikan kembali menuju ke SRY akan langsung digunakan juga Gentleman's Duel untuk pulang kali ini Bung Liga karena tidak bisa melanjutkan teamfight kalau dilanjutkan itu Florentino gak punya Blossom juga hilang dong langsung Bung itu dia tapi nampaknya Valencia maksa pada SRY didorah maras dan Debo bakal hilang di tangan oleh The Ward terlalu memaksa dan Nunu langsung aja flicker up rekat ngedorong seorang Hayate dan Hayate langsung menghilang begitu aja di tangan dari LIDE sih menjadi kill bagus banget dan Valencia yang perlu gue over extend mas waktunya gue tadi udah ibaratnya dari Florentino udah mundur aja sih lu gak perlu terlalu maksa ngepus karena bottom line-nya tapi ketama kali juga ada pake dari Valencia juga udah langsung aja menuju kali ini berkumpul dulu sorry mas gue di groupin dulu untuk mereka menuju ke arah Hollywood Dragon kenapa? ini BO7 atau BO5? kalau dilihat dari jatuh kita kalau dilihat dari jatuh kita kalau dilihat dari jatuh kita jaman BO5 tapi kalau dilihat dari Durasik kayak lebih ke BO9 kayaknya lebih ke BO9 ini 5 poin lucu banget Bobo keser kena tipes waduh jangan dong ini saya sudah melihat kayaknya besok akan lebih parah tapi dilihat dari Valencia kembali lagi mereka akan melakukan push karena setelah mereka dapat Holy Dragon mereka dapat damage output tambahan yang besar Jepis sudah pasti akan berdendang-dendang beserta dengar seorang Florentino disana bang uang lembur dimana bang? saya juga mencari uang lembur guys itu dia tapi tidak terlihat hilalnya dan sekali kita lihat Holy Dragons akan langsung diamankan oleh Valencia ini akan menjadi objektif mereka yang ke-6 sedangkan Bu Rira masih puasa mereka nggak dapetin epic monster sama sekali ya betul banget saya dilihatkan bagian-bagian banget ditabarkan oleh Florentino langsung terlalu jauh Florent hampir tumbang mode malem mode malem mode Batman jadi kalau mode malem itu nggak seru ini aneh banget ada komen lanjut BO9 biar caster nggak bisa maljum lah kita bentar lagi juga bakal pindah ke hari Jumat udah ganti hari Jumat eh kita udah pindah hari Jumat lebih tepatnya dari Jumat pagi iiii udah Jumat dini hari kita betul salah pake ngomong maljum maljum laginya juga kok laginya kalau jam seginipun gue nyampe rumah tidur gue gak apa-apa gak apa-apa jam lagi lanjut lah ulti ada tiga gak kena semua guys ya ampun Valencia agak memaksa namplaknya tapi memang itulah yang harus dilakukan oleh Combo Kree lu gak liat picu mainnya pak rambut udah kemana-mana tuh iya kayaknya gak cuma kita doang capek iya karena mereka nunggu lama juga kan nunggu lama dan lu tadi picu tuh buset itu rambut udah kemana-mana itu kayak itu kalau tukang cukur tuh ngeliat itu ya Allah tuh rambut pengen gue gunting rasanya itu rasanya tuh tuh rambutnya pak rambutnya gila ada yang ke alis ada yang ke samping buset itu kacamata sampai berembun itu kayaknya tuh iya iya udah mulai capek kayaknya nih player-player dari Valencia juga nih tukang cukur guardnya ketrigger nih bawahnya pengen ukur iya iya asgard itu gue tadi waktu gue SMP tuh gue mikir asgard itu adalah kampung halamannya Thor ternyata ada singkatannya ternyata asli Garut guys iya dan ada akademinya pak ada pelatihannya pak garut pak karena mereka kayak pembanggaan sekali kayaknya kebanggaan dari garut adalah tukang cukur tukang cukur dan juga domba dan oke kita balik lagi Valencia DLS bukan DLS lebih ke infinite ya infinite slayer pasti infinite slayer udah berhasil merekamankan dua wave aman lah ini ini saya prediksi closing aman sih ini kalian-kalian semua di live chat gimana nih ngeliat Valencia closingan lancar gak coba di komen dulu lancar apa enggak nih lancar dong lancar dong iya masa udah dapet infinite iya dua kali loh wave nya iya abis ini dapet lagi DLS masa gak lancar closingannya harusnya bisa sih harusnya bisa ya tapi tapi kembali lagi sih gue rasa mereka harus merespek Nunu sih bang karena kalau gue lihat sih memang Nunu ini berapa kali selalu bisa mencari celahnya jadi kayak berarti Valencia yang tadi bernalas pengen game nya selalu Nunu tiba-tiba datang pake flicker uppercut dua orang pemain dan itu selalu dilakukan berapa kali hero dari Valencia berhasil diculik atau melihat Valencia bisa diculik berkat upaya dari seorang Nunu karena gue lihat di Nunu saja Nunu aja udah 5 asis ini supportnya aja cuma 3 Nunu 5 ini support siapa sebenernya iya ini segala ngomong Nggak lagi lancar ini guys masa si closingan gak lancar Valencia sengaja gak nge en gak dong coba tiba-tiba nyuruh Valencia gak nge en yaa kita lihat aja ya kalau dari defense menurut gue mereka clear wave nya 1-1 ya cepet cepet tapi 1-1 Guys ini jadi menurut gue 3 lane push ini Valencia harus dilakukan ya kalau nggak 3 lane push 64 ngengenggong nah ini fight terakhir mungkin akan terjadi wurde abrir moisir sudah dibuka PC YouTube follow up ke kawan-kawan ya Blossom gak kena gentlemen duel gak kena juga SRY why anda hahaha ini lebih ke ngantuk ya gue rasanya di balesia ini iya ini udah ngantuk nih mereka udah lelah bahas ini itulah tuh Ganser saya tuh ya yang tadi duduknya udah enak jadi miring-miring itu dia lama banget ketiduran sama tuh si Ganser tuh kayak ee ini sarkas nih likini apa 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 gak boleh nih apa dapet insentif gak bang katanya kalo 12 jam kerja iiii sarkas banget sarkas nih pastinya pastinya kita daripada 12 jam mending rindu Dubai Union sih rindu Dubai Union iya bener-bener karena kan ini pake penggemaran 24 jam pak aduh apa 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 ini satpam di bawah udah ganti sip katanya katanya iya udah ganti sip karena emang Armando freelance juga disini aslinya dia satpam di bawah penjaga Garena itu yang ada beda beda tolong ya ini itu mah bang teguh hahaha disebut lagi tapi ya kita ngeliat Valencia kalo singan aman lah ayolah iyalah DLS belum dapet tapi ini klik ini jadi big problem menurut gua karena tiba-tiba SRY jadi sabun nih iya skill shotnya tiba-tiba jadi jelek dan bahkan ngambil resikonya yang tadi biasanya berani jadi gak berani mereka nah conceal dibuka gravity pull flick is ready sayang sekali picu akan langsung menggugat kembali serangan yang dibuka itu dia waduh sini dan ya kita masih banget nunggu namanya belum ada kabar lagi oh belum ada kabar lagi dan Scott Tassona hadir pencet mengganggu dari KSSA bersama dengan Nuno Eke dari Salon Ras dan Valencia juga langsung meneruskan terus-menerus tapi the world udah hadir untuk menjadi pengganggu bersama dengan KSSA dan Buriram bakal Tassona berakhir dan di reset kajadi dong Pak ayo dong pulang lagi pulang lagi reset lagi ini bener nih doa-doa netizen nih betul dilamain kayaknya nih sama Valencia ini Buriram juga dia gak mau pulang juga Bung Liga ya itu dia ini ada berangkatnya nih Bang Faris mobil lo dikunci setang gak buset itu kan saya kan kesini naik ojol ya naik ojol saya kesini naik ojol ya kan jadi ntar saya kejar-kejaran kereta nih wiss ke enjol tuh hahaha jadi kejalanan jadi ngingetin gaster lah ini iya tuh iya itu berbahaya nih nih berbahaya nih ini harus ditangkepin nih kayaknya nih ini gak rena sih ini temen-temen kita nih ya yang biasa nge-post gaming kelamaan nih perlu diingatkan kembali nanti ya kan betul dan kenapa disuruh menit 25 baru end ya bisa mungkin bisa bisa mungkin emang momentumnya Pak memang menit 25 jadi ya sudah lah meskipun gak apa-apa lah ini baru tuh dada gue kayaknya bentar lagi bolong ya tapi ya sudah langsung ngeri ya ngeri ya yang gue takutin sebenernya satu apa tuh angin malem gue wah angin malem bro wah tuh kayaknya gue harus di kerokan kayak gue betul gue naik kereta tapi gue di gerbong luar itu mah verindapan Pak papa nepek di luar berdiri iya anda pikir di verindapan tolong dong di luar loh di luar di luar kayak jaman-jaman dulu iya jaman era di atepak iya itu itu kalau ngangkat tangan kesetru itu kalau mau uji nyali kayak gitu tuh uji nyali tuh lu kalau berani bener bang ini kayak mana Burira mau comebacknya masuk ke let game kriknak kriomara sudah mulai kurang fungsi lah iya emang kita disini mendukung Valencia iya tapi kenapa ini game jadi lama guys gue bingung karena tadi tuh mereka sebenernya udah dapet momentum yang oke nah lu lihat COD plus udah dapet juga veritude harusnya n-bank gak ada masalah untuk segi damage output ya tuh Harim Nang tuh Balnega sebelahmu bicara mulai ngeret ngantuk tuh ngeret ngeret gak tuh bahasanya maksudnya udah mulai seret pak seret pak ngeret lho bahasanya lho itu nih tapi hasil dah enggak lah enggak lah ini kan ibaratnya kita juga harus mencoba untuk apa ya menyimpan tenaga karena besok masih cash lagi iya apalagi saya besok jam 11 lagi udah disini kan iya waduh wah gue kayaknya tidur nyenyak sih gue kayaknya malam ini tapi ya sudah anda nyenyak saya yang kepikiran wah ini sih gak enak banget konsil-konsilnya ini waduh ada dead from above yang langsung aja lepas Nunu selamat kali ini bungliga iya itu dia dan kali juga ada pakaian Valoritor langsung mulai bergerak langsung ternyata-ternyata keluarkan dan ada pakaian time Valoritor terlalu jauh mainnya dan hampir tumbang time move forward dibuka membaikap juga ada Valencia Ronde 2 lanjut lagi dan sekarang picu juga ada pakaian mau mundur tapi ternyata tidak ada kill terjadi dua-duanya bakal mundur ngulang lagi nunggu lagi reset lagi tapi dapet 1 HG nice oke HG yang pasti bukan senjata game sebelah temen-temen bukan dong ini Buriram hilang 1 di mid ini lumayan penting sih menurut gue sangat penting iya mereka bisa nge-expand lagi push yang ada di bawah kemungkinan atau yang ada di atas tapi kayaknya lebih rajin mereka untuk nge-push yang ada di atas karena emang kali ini kan fokusnya ke DLS ya dan DLS speednya ada di atas dan lu lihat di sana Valencia mereka mau nginjek-nginjekin semua trapnya karena kalau lu lagi konsil terus lu nginjek trap ketahuan pak jadi bakal ngeganggu banget lu punya genking nanti ke depannya betul banget nih dan ya sementara dari Valencia juga pasti bakal mulai nge-trap-trap aja bakal nunggu-nunggu kayak gini bahwa aduh ini Hesu TechCaster gimana lebih anak perbagi bikin grup sendiri ya untuk Indonesia Qualifier Indonesia Qualifier iya 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 ternyata tim CO fail lu ya kita nggak tahu siapa aja player lebih baik betul iya benar-benar ada kejutan-kejutan kan itu dan lu lihat di sana nampaknya Naginata akan langsung coba buat di cancel dengan guna death from buff dan nampaknya misi pakai kembali dan kali ini panisnya ternyata connect di still the world sangat baik sekali namun bayarannya akan menuju ke 3 player secara bersama overfly still alive langsung coba buat di flake double bandwale dan langsung dibuka kunai blitz juga closing Valencia nampaknya akan terjadi kali ini karena Nuno aduh ini bakal selit sekali anda cuma mental satu bola doang ya bisa make a play apa enggak nggak mungkin nggak bisa Nuno ketahuan masih ada perkat namun Natsi bisa ace dan akhirnya Bung Liga tiba-tiba ngilang nih kayak yang terjadi di luar negara kan tapi masih terbuka lebar ditebein aja biar cepet kali ini gokil 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 yang ditunggu akhirnya terjadi Valencia closingnya lumayan lancar walau kemenit 22 betul 22 menit sini udah menjadi kemenang buat Valencia 2-1 di sini dan Valencia ya perjuangan cukup lama ya nungguan sini dan akhirnya menjadi kemenang buat Valencia dan gue rasa emang Valencia kalau kita pergi juga performa ini lebih bagus mereka lebih kompak juga mereka juga lebih berani untuk komit juga karena teman-teman dari Buriram Buriram sendiri gue rasa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih